Intro Kalau hasil perbincangan kami di jeda tadi Pak Tulus sempat mengatakan masyarakat jangan dipaksa dulu tapi harus dikasih pilihan begitu ya. Berarti kalau ILKI kira-kira tindakan ILKI terkait kebijakan ini ke depannya akan seperti apa Pak Tulus? Iya pertama Pak Filosofi kembali ke awal tadi sebenarnya Pak Pak ini kan polosi BI Bank Indonesia dan juga pemerintah mendorong adanya cashless society. Masyarakat yang bertransaksi dengan cashless, dengan tanpa uang demi efisiensi transaksi, demi keamanan, kemudian demi murahnya cetak uang dan seterusnya. Artinya ini kan kepentingan pemerintah, kepentingan Bank Indonesia sehingga segala efek biaya dan seterusnya menjadi tanggungan pemerintah dan atau biaya operator yang diuntungkan sebagai bentuk insentif kepada konsumen. Bukan malah memberikan disinsentif atau beban kepada konsumen karena konsumen sudah membantu dengan cara cashless transaction itu. Ternyata di tol, di PLN, di retail-retail modern, jepak retail modern saatnya juga yang beroperasi 24 jam itu berbahaya kan. Dia megang uang cash yang banyak, kemudian ada kriminalitas perampokan juga di SPBU. Kan sering terjadi begitu, nah dengan adanya cashless itu kan membantu untuk minimis adanya potensi tindakan kriminalitas karena dia tidak megang uang apanya yang mau dirampok. Nah ini saya kira itu yang pertama. Yang kedua bahwa sebenarnya yang namanya BI, Bank Indonesia dan juga OJK itu kan dibuat untuk pelindungan kepada konsumen jasa keuangan atau perbankan. Sehingga memang harusnya semua plose-plose itu ya memang harus ada fairness kepada pihak operator. Tetapi kepentingan konsumen yang selama ini sudah patuh kepada aturan, patuh kepada hukum dan mendukung kebijakan ini dengan suka rela mengalokasikan sejumlah uang mati tadi, yang uang kartu mati tadi itu kan sebenarnya harus diberikan insentif itu. Artinya bahwa dengan adanya iman ini harusnya memang lebih memudahkan masyarakat begitu ya. Kalau akhirnya nantinya banyak penolakan dari masyarakat, mungkinkah rencana kebijakan ini akhirnya dibatalkan oleh Indonesia? Kalau mau dengar, kalau kakak, mudah gitu ya. Baik. Tapi sebenarnya yang nanti kita khawatirnya itu justru tujuan yang justru penting malah tidak tercapai. Tujuan kita untuk gerakan non-tune ini kan kita untuk memaksimalkan yang namanya penghimpunan dana masyarakat. Untuk apa? Kalau dana masyarakat ini terhimpun, itu kan menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Di samping itu kalau melalui mekanisme perbankan, perbankan tidak harus dibebani dengan biaya dana yang mahal. Selama ini kan perbankan hanya bersumber dana-dana mahal dari deposito, dominasinya. Nah walaupun kecil-kecil, tadi masyarakat yang penghasilannya kecil, tapi kalau gerakan non-tune ini berhasil, setiap gajian pasti kan masuknya ke tabungan. Benar, benar. Nah nanti ini juga membantu masyarakat untuk memenit mengelola keuangan, termasuk masuk ke sistem keuangan. Nah nanti biaya kredit segala macam juga murah. Jadi ke depan, ini kan PR yang paling utama di sektor keuangan, kita ini tidak efisien. Jadi net interest margin Malaysia itu cuma 1,7, kita masih hampir 5, gitu kan. Masih tinggi sekali. 5 persen. Baik, Bu Yeni, artinya bahwa masyarakat sebenarnya tidak menolak jika tidak dibebankan fee atau biaya administrasi kalau terjadi penolakan yang besar. Ini kan tadi, ini masih baru langkah kecil. Langkah kecil untuk menuju besar, jangan masyarakat justru... Dipaksa. Bukan dipaksa, diberikan sesuatu yang benar masyarakat jadi malas. Iya, artinya masyarakat dikasih pilihan dulu, jangan dipaksa begitu. Kalau tidak dikenakan fee, mungkin masyarakat tidak menolak. Jangan sampai kebijakan ini mematikan gerakan GN. Terima kasih banyak, Bu Yeni, dan juga Pak Turis sudah bergabung bersama kami. Semoga dialog ini bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan di sana. Dan kita lihat akan seperti apa ujung dari rencana kebijakan dari Bank Indonesia ini. Dan pemirsa dialog ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Speak After Lunch edisi hari ini. Saya Ivo Nasution, terima kasih banyak. Selamat beraktifitas kembali. Sampai jumpa.